Hai penyakit multitester ini dia penyakitnya ada di sini sih sebetulnya di posisi selektor ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat YouTube dimanapun berada jumpa lagi dengan Kyoko tentunya masih di channel yang sama Kyoko service di kesempatan kali ini saya mau mereview kembali multitester sunscreen DT9205e yang sudah saya pakai selama kurang lebih satu bulan di dalam pemakaian satu bulan itu saya rasakan ada sesuatu yang berubah ya ini multitesternya sepertinya perubahan itu banyak sekali ya dimana ke selekturnya kalau saya pindahkan ke Hai pengukuran restan nah seperti ini dia ada gangguan seperti ini padahal tidak saya koneksikan ya tapi dia nyala seperti itu nah ini seharusnya ini dia tidak seperti ini tidak bunyi ya kemudian untuk pengukuran DC juga ada mengalami perubahan perubahan ditampilan eh screen display nya ya dimana nanti kalau untuk mengukur contohnya AC nah seperti ini Hai jadi seharusnya titik ini tidak ada disini dia kalau posisi seperti ini seharusnya nol ya kalau dia lagi normal multitester ini Oke saya contohkan dulu saya kira biar lebih jelas lagi untuk pengukuran tegangan arus listrik 220 volt ya setelah saya pakai kurang lebih satu bulan Oke ini saya ukur dulu untuk tegangan AC 220 volt ya lihat perubahannya nah seperti itu lihat jadi 22 titik 3 seharusnya 223 tanpa ada titik itu ya yang ini ya tadi kalau dia dalam keadaan normal bukan seperti ini ya jadi mengapa ini saya review kembali karena saya akan mengkongkar habis ini ya saya akan lihat dalamnya apa yang menjadi masalah yang membuat multitester ini berubah ya berubah drastis lah seperti ini seharusnya yang bunyi seperti ini disini untuk pengukuran dioda ya nah ini tapi ini di posisi ini dia saya nyala tanpa saya ini ya saya lengketkan ini oke langsung saja kita akan bongkar dulu bongkar habis ini kalian nanti supaya tahu nanti apa yang menjadi kendala selamat menikmati nah seperti ini tampilannya kalau saya lepaskan karet pengaman ini ya bodinya sih kelihatan kokoh cuman sayang hanya ada satu baut ya untuk mengunci casingnya ini oke saya langsung buka nah seperti ini keadaannya ya ya pakai IC ini IC chipsetnya ataupun prosesornya ya IC ini tidak bisa diganti sembarangan ya ini kalau rusak mungkin ya langsung kita buang ada IC pendukung lainnya sini kurang kelihatan nomor serinya ya saya tidak sebutkan cuman beginilah keadaannya akan kita coba mengembalikan eh screen display display tadi yang bermasalah dan di bagian resistor ini pengukur resistor yang bermasalah juga ya ok 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 nah seperti ini keadanya dan akan saya coba ini ya kalau penyakit multitester ini dia penyakitnya ada di sini sih sebetulnya di posisi selektor ini ya kemungkinan ini lembab atau gimana ya jadi ada perubahan dan untuk mengatasinya akan saya coba ini bersihkan dulu dengan menggunakan thinner ya ini kain ini sudah saya celukan dengan cairan thinner ya tinggal kita bersihkan seperti ini seperti ini aja ya setelah itu kita bersihkan atau kita keringkan dengan menggunakan kain yang kering ya cukup kita oleskan seperti ini dan kita keringkan selamat menikmati sejenak do dengan selamat menikmati oke kita pasang dulu penutup belakangnya pasang karet pengamannya salah oke sudah kita pasang karet pengamannya ini kurang benar saya pasang dulu saya rapikan dulu saya kira sudah jadi ya jangan lupa kita pasang baterai dulu pasang tutupnya jangan lupa kita pasang tutupnya oke setelah itu kita coba dulu putar ke kiri oke sudah aman ya nah ini baru normal ya dan saya akan arahkan ke posisi pengukuran AC apapun tegangan listrik nah normalnya seperti ini tadi yang saya bilang ya ini harus posisi 00 3 buah ini ya 0 tanpa ada titik disini kalau dia ambil di pengukuran 700 kalau dia 200 pol AC dia baru ada titiknya nah itu seperti itu kalau tadi kan disini dia ada titik disini muncul oke sekarang saya coba untuk mengukur AC tegangan 220 pol nah itu dia ya 214 nah artinya ini sudah kembali normal oke jadi itu tadi cara memperbaiki multitester yang tampilan screen display nya bermasalah dan pengukuran resistor nya juga yang bermasalah ya jadi caranya seperti itu tadi oke terima kasih sudah mengikuti kegiatan kiposofis dan jangan lupa like komen dan subscribe nya untuk mendukung channel kita di masa yang akan datang agar tidak ketinggalan info-info menarik yang ada di channel kiposofis oke sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!